Selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat dan salam bahagia buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran online kali ini. Pada mata pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Harapan saya Anda bisa mengikuti video ini dengan baik. Sehingga di akhir video nanti akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Dan semoga Anda bisa memerjakannya dengan baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem terhadap unsur. Pada pembelajaran tentang materi ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari secara mendalam. Yaitu yang pertama, perkembangan teori atom. Dari zaman klasik, zaman dulu, zaman Demokristus, Alkitab Satinani, sampai dengan teori kuantum. Setelah itu, setelah membahas tentang perkembangan teori atom, kita lihat tentang struktur dari atom. Kemudian komposisi atom. Kemudian perkembangan dasar pengelompokan unsur. Di sini kita melihat tentang sejarah sistem periodik unsur. Sejarah sistem periodik unsur. Kemudian bagaimana struktur atau unsur-unsur itu tertata dalam sistem periodik yang modern yang kita pakai hingga saat ini. Kemudian sifat-sifat unsur menurut sistem periodiknya. Kita lihat yang pertama tentang teori atom. Pada teori atom ini, atau mempelajari tentang perkembangan teori atom, perkembangan model atom. Kita akan mempelajari bagaimana definisi atom dan teori atom menurut Demokritus. Kemudian menurut Dalton. Kemudian menurut J.J. Thomson. Kemudian Rutherford, Bohr, Rutherford, kemudian Bohr, kemudian yang terakhir sekali konsep atom modern yang dikenal dengan konsep kuantum. Dalam pembahasan kita tentang materi pada bab satu yang lalu dan sifat-sifatnya, kita telah mempelajari itu dengan baik. Dan dari pembahasan tentang materi, kita tahu bahwa benda atau materi atau sat itu kelihatannya tertata rapi dalam wujudnya sehingga mempunyai bentuk-bentuk yang unik. Namun para ahli, meskipun materi itu kelihatannya tertata rapi dalam wujudnya secara kontinu, Namun para ahli menduga bahwa pada tingkat mikroskopis, pada tingkat yang terkecil, materi mempunyai struktur yang unik yang tidak dapat dijangka oleh indera manusia. Dugaan ini terbukti setelah materi diidentifikasi, ternyata bahwa materi mempunyai susunan atau materi itu terbentuk dari partikel-partikel dasar berupa proton, neutron, neutron, dan elektron. Sehingga dengan perkembangan teori atom ini kita bisa mengetahui bahwa atom itu terbentuk dari mana-mana saja dan dari apa-apa saja. Pemikiran tentang atom sudah dimulai sejak zaman sebelum Masehi. Di zaman para filsafat Yunani mulai berkembang, dan sampai dengan hari ini, teori dan perkembangan tentang teori atom, model-model atom, terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan alat-alat teknologi yang memudahkan manusia, memudahkan para ilmuwan untuk mengecek secara langsung apa saja yang tergandung di dalam sebuah materi. Pada zaman sebelum Masehi, seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Demokritus, dia mencetus adanya istilah tentang atom ini. Jadi atom itu pertama kali diistilahkan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, sebuah benda, misalkan garam dapur, jika dihancurkan sampai sekecil-kecil mungkin, sampai sehalus mungkin, sehingga terbentuk butiran-butiran kecil, berupa butiran-butiran kecil dan halus, masih memiliki sifat garam. Contohnya misalnya, garam itu kita hancurkan sampai sehancur mungkin, kemudian hancuran atau butiran-butiran halus garam itu kita masukkan ke dalam air, ternyata air rasanya masih asin juga. Artinya sifat garam masih ada. Rasa asinnya masih tetap ada. Meskipun partikel-partikel garam itu sudah tidak kelihatan lagi. Demok dan ukurannya tidak bisa dibedakan lagi oleh mata, itu pun masih bisa terasa asin. Masih bisa memiliki sifat seperti sifat benda asana. Butiran dan atau serbuk garam yang halus tadi, itu disebut sebagai partikel, yang jumlahnya kira-kira sangat banyak, yang tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa dihitung. Dari ulasan ini, maka disimpulkan oleh Demokritus, melalui teorinya, yang pertama, bahwa materi itu bersifat diskontinue. Artinya apa? Materi itu bisa dipisah-pisahkan, tidak terikat begini, tidak terikat secara tetap. Jadi dia bisa dibagi-bagi, bisa dikecil-kecilkan lagi, diputus-putuskan. Jadi, maka ini disebut sebagai diskontinue. Materi itu bersifat diskontinue. Kemudian, yang kedua, dia katakan bahwa atong adalah material terkecil dari saat yang tidak dapat dibagi lagi. Istilah atom ini, pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, yang diartikan menurut Demokritus bahwa atom adalah material terkecil dari saat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom itu berasal dari bahasa Yunani. Atom, itu berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, A dan Tomos. A itu mengatakan bahwa artinya tidak, dan Tomos itu dibagi-bagi. Jadi, atom artinya tidak dapat dibagi lagi. Ini pengertian atom menurut Demokritus. Kemudian, Demokritus pun mengatakan bahwa atom dari sebuah saat atau materi itu mempunyai sifat yang sama dengan saat asalnya. Teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus ini, sebelumnya, sudah dikemukakan oleh murid dari Demokritus sendiri yang bernama Leosipus. Leosipus. lebih setuju pada teori Enclekodes, yang mengatakan bahwa materi atau saat tersusun atas empat unsur penting di bumi ini, yaitu api, air, udara, dan tanah. Meskipun pernyataan atau teori dari Demokritus itu benar adanya, dan bahkan tak bisa bertahan sampai dengan abad ke-18, tetapi, masyarakat Yunani pada saat itu lebih mempercayai Aristoteles dan Plato yang mengatakan bahwa materi tersusun dari empat unsur penting ini. Teori Demokritus masih sempat bertahan sampai dengan kurang lebih 2.000 tahun. Baru pada saat ke-18, gagasan tentang atom sebagai bagian terkecil dari materi mulai dipelajari kembali. Pada tahun 1802, John Dalton melakukan sejumlah percobaan dan mengemukakan beberapa teorinya tentang atom dan beberapa gagasan-gagasan yang lain sehubungan dengan klima kimia. Bahkan tentang atom, Dalton berpendapat bahwa atom merupakan partikel terkecil dari saat atau unsur berbentuk bola pejal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini masih mengadopsi teori atom dari Demokritus. Ingat ini ya. Atom merupakan bagian terkecil dari saat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bahkan, Dalton menambahkan bahwa bentuknya seperti bola pejal. Seperti ini. Bola pejal itu artinya bola yang di dalamnya itu juga terisi rapat, padat. Sama kayak kelereng. Kelereng itu namanya bola pejal. Sedangkan bola biasa itu kan di dalamnya kan rongga beri sepedara. Kemudian, menurut Dalton, atom suatu unsur tidak dapat berubah menjadi atom unsur yang lain. Ini juga masih sama seperti teori atom Demokritus. Dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang berlainan dapat membentuk molekul. seperti misalnya unsur hidrogen atau atom hidrogen ketika bertemu dengan atom oksigen akan menghasilkan molekul air. Atom yang bersenyawa dalam molekul mempunyai perbandingan tertentu. Dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi ini adalah sama. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut dalam teori dasar atau hukum-hukum dasar kimia di mana John Dalton juga berperan di sana. Kemudian, pendapat John Dalton yang kelima adalah atom tidak dapat diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. dari teori atom Dalton yang merupakan pencetus utama teori atom pada zaman modern pada abad ke-18 ternyata mempunyai kekurangan atau kelemahan. Apa saja itu kelemahan atom Dalton? Dalton tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom-atom itu membentuk sebuah materi seperti tadi. Atom A gabung dengan oksigen atom oksigen membentuk molekul H2O bagaimana cara pembentukannya bagaimana cara atom-atom itu berikatan sehingga membentuk molekul Dalton tidak bisa menjelaskan. Dalton juga tidak bisa menjelaskan hubungan antara larutan dan senyawa dengan daya hantar listrik. Garam, larutan garam itu bisa menghantar arus listrik. Mengapa? Nah, ini Dalton tidak bisa menjelaskan itu. Bahkan besi bisa menghantar arus listrik. Besi bisa menghantar arus listrik. Tetapi bagaimana apa yang membuat besi itu bisa menghantar arus listrik Dalton tidak bisa menjelaskan. Ini yang menjadi kelemahan yang berikutnya lagi adalah sifat kelistrikan dari materi Dalton belum bisa menjelaskan. Inilah yang menjadi kelemahan dari model atom atau teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Teori atom-Dalton hanya cocok dengan percobaan-percobaan yang dilakukan pada saat itu. Karena setelah dilakukan percobaan-percobaan pada masa setelah masa John Dalton ternyata percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh John Dalton tidak konsisten. Untuk membuktikan bahwa suatu teori itu bisa benar dan bisa diterima perlu adanya konsistensi daripada teori itu. Baik secara praktis maupun secara teoretis. Konsisten dalam arti apa saja fakta-fakta yang ditemukan juga menunjuk atau merunjuk kepada teori itu. Jika fakta-fakta tidak membuktikan teori itu maka teori itu dinyatakan hugur. Maka banyak orang mengatakan bahwa teori itu bukan sesuatu yang mutlak tetapi merupakan suatu rencana atau pembimbing untuk bekerja. Nah setelah John Dalton mengemukakan teori atomnya dan dipelajari ternyata memiliki beberapa kelemahan seperti yang kita sebutkan tadi meskipun pada abad ke-19 para ilmuwan menerima bahwa materi tersusun dari atom-atom namun mereka tidak tahu tidak memahami dan belum memahami seperti apa atom itu dan pandangan atom itu merupakan partikel terkecil penyusun materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi masih bisa diterima namun di dalamnya itu ada apa saja di dalam atom itu ada apa saja belum bisa dibelajari. Nah baru pada tahun 1897 muncul seorang tokoh yang bernama J.G. Thompson yang menemukan sebuah partikel penyusun atom yang disebut dengan elektron jadi ketika di tanah elektron itu ditemukan oleh siapa? Elektron itu ditemukan oleh J.G. Thompson setelah J.G. Thompson menemukan elektron pemahaman baru tentang atom mulai terbuka dan mulai pada saat itu pula para ilmuwan mulai ramai-ramai mengadakan penyelidikan baru tentang struktur daripada atom itu model atom J.G. Thompson itu berawal dari penemuannya tentang elektron tadi dan juga penemuan muatan listrik yang muatan listrik positif yang terjadi yang ditemukan pada tahun 1895 J.G. Thompson pada tahun 1904 melalui percobaannya tabung sinar katoda menyusun model atom yang berbeda dengan tata atom model atom menurut J.G. Thompson adalah yang pertama atom bukanlah partikel terkecil penyusun materi dan mulai dari sini teori atom demokritus teori atom mulai pelan-pelan terbantahkan kenapa di dalam atom itu masih ada elektron dan muatan positif yang menyusun atom itu kalau misalnya atom itu merupakan partikel terkecil penyusun materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi berarti di dalam atom itu tidak ada apa-apa ternyata oleh J.G. Thompson menemukan bahwa di dalam atom itu ada partikel terkecil lagi yang namanya elektron dan muatan positif berarti di dalam itu ada berabaran lain lagi ada benda lain lagi di dalam atom itu jadi bukan partikel terkecil atom itu maka Dalton dan demokritus teorinya yang lain terbantahkan menurut J.G. Thompson atom bersifat netral karena jumlah muatan positif dan muatan negatif seimbang artinya apa muatan positif itu sama dengan muatan negatif yang ada di dalam atom itu muatan positif itu tersebar di seluruh benda di seluruh atom itu sedangkan muatan negatif itu muncul di beberapa titik seperti rotikismis jadi menurut J.G. Thompson itu begini seluruh bola bola pejal ini sebenarnya bermuatan positif sedangkan di dalam bola pejal itu ada muncul beberapa elektron yang seperti rotikismis ini dan tidak teratur dari penelitian J.G. Thompson tentang atom ini setelah diadakan penyelidikan lebih lanjut ternyata mempunyai beberapa kelemahan setelah dipelajari kelemahannya apa saja yang pertama bahwa Dalton eh sorry yang pertama bahwa J.G. Thompson atau Thompson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif itu di dalam bola pejal dia hanya mengatakan seperti ini muatan negatif muncul seperti jerawat jika lama masih muda Thompson juga tidak bisa menjelaskan adanya inti atom yang oleh Rutherford menemukan bahwa ada inti atom itu nah keman dari atom J.G. Thompson ini mulai pelan-pelan dipelajari dan disempurnakan 13 tahun setelah J.G. Thompson mengemukakan teorinya muncul Ernest Rutherford ya Rutherford ini ramahnya lengkapnya itu adalah Ernest Rutherford yang mengadakan percobaan penembakan sinar alpha pada lempeng emas yang sangat pipis nah mulai dari situ dunia ini pengetahuan dipaksa untuk meninggalkan teori atom J.G. Thompson muncullah teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford yaitu yang pertama atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi ada elektron yang bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi nah ini adalah teori sekaligus merupakan kelemahan dari atom Rutherford yang nanti akan kita bahas jadi menurut Rutherford atom itu seperti ini jadi kalau saya gambarkan lingkaran seperti ini misalnya bola kejalan seperti ini maka di dalam bola itu ada inti lagi di dalamnya di dalam bola itu ada inti yang menurut Rutherford adalah bermuatan positif sedangkan elektron itu bergerak mengelilinginya mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi dan lintasannya berbentuk elipse seperti ini kemudian sebagian besar dari atom adalah ruang kosong bagian dari atom sebagian besar dari atom ini bagiannya adalah ruang kosong ini kita lihat disini ada ruang kosong banyak-banyak ruang kosong yang terjadi di dalamnya bahkan kalau lintasannya ini kita hapus itu terjadi banyak daerah ruang kosong sedangkan elektron hampir sama seperti model atom J.J. Thomson tapi model atom J.J. Thomson dia mengatakan bahwa elektron itu muncul di atas permukaan bola itu muatan positif berkumpul di sekitar inti di seputar inti ini jadi intinya kalau misalnya seperti ini saya gambarkan seperti sebuah lingkaran ini dikelilingi oleh muatan muatan positif karena dikelilingi oleh muatan positif maka inti ini menjadi bermuatan positif dengan teori atom Rutherford gambar tentang lintasan dan bentuk elektron mulai terbayangkan mulai dibayangkan dan mulai ada meskipun ini juga nanti akan menjadi kelemahannya jadi kemudian yang berikut susunan atom susunan atom mulai ada arahnya atau titik terangnya atom itu tersusun dari apa-apa saja mulai ada titik terangnya kemudian gerak elektron di sekitar inti pun gerak elektronnya pun bahkan lintasannya pun dijelaskan dengan baik ini adalah kelebihan dari model atom Rutherford Rutherford sendiri tidak bisa menjelaskan bahwa elektron lama-kelamaan akan jatuh ke inti akibat gaya elektrostatistika jadi kalau misalnya kalau menurut teori fisika klasik menurut teori fisika klasik kemungkinan untuk mendapatkan orbit ini orbit yang seperti ini tidak ada tidak ada bahkan menurut fisika klasik elektron ini bergerak bebas tanpa ada tanpa adanya apa namanya lintasan-lintasan yang pasti Rutherford juga tidak bisa menerangkan spektrum atom terutama spektrum garis pada atom hidrogen dan yang ketiga Rutherford tidak bisa menjelaskan struktur yang stabil pada inti tentang inti Rutherford hanya mengatakan bahwa inti itu dikelilingi oleh muatan positif ya muatan positif sedangkan elektron itu bergerak mengelilinginya kelemahan-kelemahan dari Rutherford ini menjadi bahan menjadi alat alasan Niels Bohr untuk melakukan percobaan-percobaannya lagi pada tahun 1913 pada tahun ini 1913 Niels Bohr muncul dengan gagasan kuantumnya tujuannya untuk apa? untuk menyempurnakan teori atom yang disampaikan oleh Rutherford menurut Niels Bohr pada struktur atomik untuk mendapatkan model yang tetap dan mudah menggambarkan karakteristik atom maka digunakan mekanika kuantum oleh Niels Bohr mengemukakan beberapa teori seperti ini elektron mengelilingi inti dan mempunyai lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiansi elektromagnetik sehingga lintasannya kemudian disebut kulit atom seperti ini model atom Bohr tiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tersendiri sehingga benda berada pada keadaan terap atau dan elektron berpindah ke lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan energi atau menyerap energi energi yang dipancarkan oleh elektron itu disebut foton ternyata lintasan atom yang mengelilingi inti tidak sederhana yang diungkapkan oleh Niels Bohr tetapi lebih kompleks dan memiliki kulit nah kompleksitas model atom atau lintasan dari elektron ini akhirnya disempurnakan oleh teori atom modern yang dimulai dengan Marx Plan yang mengatakan bahwa atom suatu saat dapat menyerap dan memancarkan energi pada paket-paket gelombang yang disebut dengan kuanta sehingga lintasannya tentu berubah lintasannya tentu berubah tidak seperti lingkaran yang disampaikan oleh Niels Bohr oleh Louis de Broglie Louis de Broglie dia katakan bahwa elektron dalam atom dapat bersifat sebagai partikel dia juga dapat bersifat sebagai gelombang nah dua sifat yang berbeda inilah yang dinamakan dengan dualism partikel jadi partikel bisa bersifat sebagai partikel dan bisa juga bersifat sebagai gelombang sehingga karena dia bersifat sebagai gelombang maka partikel itu juga bergerak tidak tentu seperti ini nah karena bergeraknya tidak tentu maka lintasan dari elektron otomatis tidak sempurna tidak berbentuk lingkaran sempurna seperti yang disampaikan oleh Niels Bohr kemudian muncul juga yang namanya Heisenberg Heisenberg pada tahun 1928 berdasarkan teori dualisme bergombang yang disampaikan oleh Louis de Broglie Heisenberg mengungkapkan teori yang dikenal dengan asas ketidakpastian atas asas ketidakpastian ini memungkinkan untuk menemukan elektron secara pasti di satu titik sehingga dengan demikian lintasan elektron yang dikemukakan oleh Bohr itu menjadi tidak mungkin menurut Heisenberg elektron memiliki keboleh jadian atau peluang ditemukan dalam ruangan ruangan tertentu yang dinamakan dengan orbital sehingga lagi-lagi model lintasan yang disampaikan oleh Bohr itu menjadi tidak mungkin ditambah lagi dengan Erwin Schrödinger pada tahun 1926 berhasil merumuskan gerak elektron dalam atom itu termasuk energi elektron yang dipancarkan maupun yang diserap dengan persamaan gelombang yang dikenal dengan persamaan gelombang Schrödinger dari urayan tentang perkembangan teori atom dapat disimpulkan bahwa model dan struktur atom selalu mengalami perkembangan perubahan modifikasi bahkan revolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan alat-alat yang canggih yang memudahkan para ilmuwan untuk menemukan fakta-fakta baru tentang atom ini ada beberapa tugas yang harus anda selesaikan semoga anda bisa menyelesaikan ini kalau anda mengikuti dengan baik video yang saya sampaikan ini maka anda bisa menyelesaikannya menyelesaikan tugas ini dengan baik sampai jumpa pada video yang berikutnya selamat menikmati terima kasih telah menikmati